selamat menikmati di launching kepada masyarakat langsung saja saya akan memberikan tutorialnya pertama-tama kita install dulu aplikasi siap rs di playstore yang ada di android kita kita buka playstore kita habis itu kita ketik siap rs rsud boconegoro kita klik setelah itu kita install aplikasinya apabila sudah berhasil terinstall kita cari di halaman android kita gambar berloko rs di boconegoro kita klik kita tunggu beberapa saat sampai muncul halaman dari aplikasi siap rs seperti ini yang mana terdiri dari direksi, tempat tidur dokter, tarif alur layanan, regulasi rawat jalan rawat nginap loket antrian pak dan pengaduan saat ini saya akan fokus untuk memberikan tutorial bagaimana caranya mendapatkan nomor antrian kalau kita mau kontrol atau berubat ke rawat jalan kita cari menu antrian kita klik akan muncul halaman seperti ini terdiri dari rawat jalan poli eksekutif dan cek kesehatan cek kesehatan apabila kita ingin mendaftar medical check up atau care kesehatan poli eksekutif saat ini rs ud belum buka rawat jalan adalah apabila kita ingin kontrol atau berubat di rawat jalan rs ud boconegoro langsung saja kita klik menu rawat jalan selanjutnya ada halaman jadwal antrian rawat jalan yang terdiri dari tanggal antrian dan pilih jam antrian tanggal antrian adalah tanggal dimana kita ingin mendapatkan nomor antrian untuk berubat ke rawat jalan pilih jam antrian adalah jam dimana kita ingin datang ke rumah sakit yang mana pada jam antrian ini mulai dari jam 7.00 jam 7.00 jam 7.00 jam 7.00 dan seterusnya di setiap kuota terdiri dari 3 slot kita bisa memilihnya mulai dari jam 7.00 sampai selesai oke saya akan memberikan contoh saya ingin mendaftar pada tanggal 26 Agustus maka kita cari tanggal 26 Agustus kita klik oke selanjutnya kita pilih jam kita mau datang saya ingin datang jam 8 tanggal 26 Agustus 2020 kita klik jam 8.00 akan muncul halaman seperti ini antrian lewat jalan terdiri dari menu pasien baru dan menu pasien lama menu pasien baru adalah menu yang diperuntukkan untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke rumah sakit dan belum memiliki nomor antrian menu pasien lama adalah menu yang diperuntukkan untuk pasien yang pernah berkunjung ke rumah sakit baik melalui rawat jalan IGD maupun rawat inap sehingga pasien tersebut sudah memiliki nomor reka medik oke kita contohkan menu pasien baru kita klik apabila kita adalah pasien baru dan belum memiliki nomor reka medik maka setelah kita klik menu pasien baru akan muncul halaman seperti ini kita diminta untuk mengisi formulir yang sudah disediakan oleh aplikasi ini mulai dari nama NIK jenis kelamin warga negara agama dan seterusnya kita ikuti kita isi formulir yang sudah disediakan habis itu kita simpan untuk selanjutnya kita mendapatkan nomor antrian apabila kita adalah pasien lama dan sudah mempunyai nomor reka medik maka kita klik pasien lama setelah itu kita masukkan 6 digit nomor reka medik yang kita miliki saya akan memberikan contoh kita masukkan 6 digit nomor reka medik kita habis itu kita klik cari telah muncul seperti ini kita cross check apakah nomor reka medik nama dan alamat sudah sesuai apabila sudah selesai kita klik lanjut Alhamdulillah saya sudah berhasil untuk mendapatkan nomor antrian di siap online di siap online ini informasi berhasil mendapatkan jadwal antrian nomor antrian akan disertakan di antrian inbox pada saat hari kita okekan saja Alhamdulillah kita sudah berhasil mendapatkan nomor antrian pada tanggal 26 Agustus 2020 untuk cross check maka langkah selanjutnya adalah kita klik lagi antrian habis itu di pojok kanan atas ada gambar amplop inbox kita klik disana oke kita klik disana ada history selama kita memakai siap online ini tadi saya mendaftar tanggal 26 Alhamdulillah berhasil tanggal 26 bulan 8 2020 dengan kode app dan pasien lama kita klik cetak tiket oke akan muncul halaman seperti ini ini adalah tiket antrian pasien yang mana ini nanti kita tunjukkan pada petugas loket kode kita adalah kode app nomor antrian belum muncul karena akan muncul pada jam 00 saat tanggal dimana kita mendaftar terangannya adalah estimasi waktu pemanggilan pukul 8 karena tadi saya mendaftar pukul 8 pasien harap berhadir 15 menit sebelum waktu pemanggilan jadi diharapkan kita 15 menit sebelum jam mendaftarkan kita sudah bisa berada disana sehingga kita siap untuk dilayani pasien masih dapat dilayani dengan toleransi keterlambatan 30 menit dari waktu pemanggilan jadi kita masih diberi toleransi 30 menit dari jam kita mendaftar sebagai contoh tadi saya mendaftar jam 8 apabila saya datang jam 8 25 maka kita masih di toleransi untuk tetap dilayani menggunakan antrian online regulasi rumah sakit apabila kita melebih 30 menit dari jam pendaftaran maka kita diminta untuk mengambil nomor antrian manual berikutnya adalah persyaratan yang harus dibawa untuk kunjungan ini tergantung dari asuransi apa yang kita bawa apabila asuransi yang kita bawa atau kita gunakan untuk mendaftar adalah jikaan case maka yang harus kita bawa adalah kartu pasien kartu identitas kartu BPJS asli surat rujukan asli dari FKTP tapi apabila kita pasien umum maka kita cukup membawa ATP atau KK untuk kita mendaftarkan diri kita di loket untuk pasien asuransi lain tergantung dari ketentuan yang berlaku di asuransi tersebut oke setelah kita mendapatkan seperti ini nanti kalau kita sudah datang ke loket kita tunjukkan nomor antrian ini kepada petugas loket agar kita bisa membuktikan bahwa kita memang mempunyai tiket antrian online jadi demikian bapak-bapak ibu-ibu tutorial bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi siap siap RS yang dimiliki oleh RSUD Bojonegoro semoga dengan adanya aplikasi siap RS ini bisa membantu masyarakat untuk datang ke rumah sakit secara sistematis sesuai dengan keinginan kita berkunjung semoga bisa memberi kepuasan kepada seluruh pengunjung rawat jalan RSUD Bojonegoro terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya